Mengantisipasi penyebaran penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak, Dinas Pertanakan Tulung Agung mengintensifkan pemeriksaan dan disinfeksi. Sampai dengan saat ini, di Tulung Agung belum ditemukan kasus hewan ternak yang terinfeksi. Meski kasus penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak belum ditemukan di Tulung Agung, namun pihak Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Satempat mulai meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan. Ratusan hewan ternak sapi dan kambing yang memasuki pasar hewan terpadu Tulung Agung dilakukan disinfeksi. Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung, Mulyanto mengatakan, dengan ditemukannya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di beberapa wilayah Jawa Timur, saat ini pihaknya meningkatkan pengawasan serta pengetatan lalu lintas hewan, terutama yang berasal dari daerah-daerah tempat ditemukannya kasus tersebut. Mulyanto memastikan sampai saat ini belum ada temuan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Tulung Agung. Menusikapi adanya odik di kabupaten lain, terutama mengenai penyakit PMK, maka kabupaten yang terunggagung itu harus meningkatkan suatu waspadaan gini terhadap situasi yang berkembang. Oleh karena itu, kami sidak ke pasar siberkati, setiap pahing ini kami lakukan pemeriksaan, sebab itu juga pengamatan, kemudian juga pengetatan lalu lintas dari berbagai daerah, terutama dari daerah-daerah yang odik. Itu kami selalu melakukan pengawasan ketat berada perdagangan yang dari daerah-daerah yang lagi odik. Sementara itu, merebaknya kasus penyakit kuku dan mulut hewan ternak di berbagai daerah di Jawa Timur tidak mempengaruhi perdagangan ternak di Tulung Agung. Salah seorang pedagang sapi, Bonar mengaku harga dan penjualan sapi saat ini masih stabil. Untuk daerah Tulung Agung, gugusnya kecamatan, tempat terwojul, camatan sendang, gak ada mas. Sementara belum ada dampaknya. Untuk harga sapi sendiri, suruh gak? Untuk harga sapi, sementara ini juga masih stabil untuk pasar hewan Tulung Agung. Kisaran berapa, Pak? Gimana? Kisaran berapa kalau yang besar, Pak? Ya, harganya tergantung. Tergantung sapinya, Mas. Mungkin kalau perdagang besar juga timbangan lah belinya. Untuk penjualan sendiri juga stabil, Pak? Stabil, ya. Masyarakat diimbau agar segera melaporkan ke petugas kesehatan hewan jika ternak mereka mengalami gejala tersebut. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.